selamat menikmati hari ini Bang C akan membahas tentang mengapa kebanyakan ODKC atau orang dengan gangguan jiwa yang mengalami halusinasi seringkali kepayahan atau kewalahan bahkan merasa tidak berdaya lagi kenapa begini kenapa saya jadi ketakutan sekali kenapa saya jadi bingung sekali dan itu pula yang bisa jadi menyebabkan marah tidak hanya pada diri sendiri tetapi pada orang lain bahkan bisa jadi dia melakukan hal-hal yang mengancam keamanan orang lain dan ada beberapa yang mengganggu lingkungan sebenarnya itu adalah efek dari isi halusinasi yang dialami nah oleh karena itu jangan lupa tonton sampai akhir jangan di skip yang belum subscribe silahkan subscribe dan jika ini ada manfaat silahkan share oke bang saya akan jelaskan mulai dari ya mereview atau memahami kembali tentang halusinasi halusinasi itu apa? pengalaman 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 internal pengalaman di dalam diri kita diri ODKC dimana ada kesalahan dalam mempersepsikan dalam mengartikan mengartikan stimulus atau rangsangan dari luar tidak ada rangsangan atau stimulus dari luar tapi diartikan atau dipersepsikan ada nah ini bisa saja ya ditangkap melalui panca indera baik itu penglihatan seringkali seperti melihat sesuatu dan mendengarkan sesuatu melalui telinganya atau merasakan sesuatu melalui lidah dan bibirnya bahkan ada yang mencium sesuatu melalui hidungnya ada juga yang seperti ada yang menggerayangi atau menggelitiki ada sesuatu rasa panas dan sebagainya di kulit nah itu semua adalah halusinasi walaupun masih ada jenis halusinasi yang namanya halusinasi palsu yaitu bisikan hati jadi ini tidak ada kaitan dengan panca indera tapi memang ada bisikan di hati ya tentu itu tidak ada tapi dirasakan ODKC itu ada nah tentu ketika kita ingin mengetahui kenapa sampai mengganggu ya kenapa sampai ketakutan kenapa sampai berakhir kepada upaya mencederai diri orang lain dan lingkungan ya karena bisa jadi frekuensinya atau keseringan dari munculnya itu terlalu sering bahkan setiap saat sehingga menjadi kewalahan bahkan saatnya tidur ya saatnya istirahat itu muncul ini yang bikin akhirnya tidak bisa tidur ditambah lagi pada saat melakukan aktivitas misalnya makan mandi ya atau bekerja tidak bisa fokus dan tidak bisa konsentrasi karena setiap hari muncul tentu ini sangat akan mengganggu sekali ya walaupun memang ada beberapa halusinasi ini yang isinya baik atau menyenangkan misalnya mengajak ngobrol mengajak bicara makanya ada beberapa UDKC yang tentu tidak diubati dengan teratur itu seringkali menunjukkan bicara sendiri bahkan tertawa sendiri atau lagi asik menikmati sesuatu bisa jadi itu memang isinya menyenangkan tetapi jika itu terjadi terus dan setiap saat tetap saja karena tentu dia kewalahan melayani halusinasinya seringkali juga dalam bentuk perintah instruksi untuk melakukan hal-hal yang baik misalnya menyuruh mengaji menyuruh sholat menyuruh pekerja menyuruh mandi jadi ketika misalnya ada orang yang mengingatkan bisa jadi mengatakan bahwa uang disuruh baik itu memang nyata bisa saja mengatakan seperti itu kecuali yang memang mengganggu apalagi menyuruh ke sesuatu yang tidak baik menyuruh bunuh diri menyuruh melukai dirinya sendiri nah ini kan tidak baik apalagi yang isinya tidak jelas atau membingungkan misalnya suara orang itu banyak sekali campur aduk ada suara kendaraan suara hewan suara angin suara manusia suara seperti di pasar nah itu tentu sangat membingungkan sekali dan tentu jika frekuensi terjadinya atau seringnya terjadinya itu terlalu padat ya setiap saat tentu pasien akan kealahan nah juga akan menjadi sangat menakutkan jika tentu memang isinya itu menjelek-jelekan mengomentari tentang dirinya mengintimidasi memberikan kritik atau penilaian yang negatif terhadap dirinya mengatang-atai nah tentu itu akan menimbulkan efek yang lebih parah lagi walaupun mungkin datangannya halusinasi tidak setiap saat tapi kalau isinya mengganggu atau mengintimidasi ya apalagi mengancam tentu ya akan menimbulkan efek ketakutan dan kebingungan yang luar biasa nah tentu ketika halusinasi itu begitu sangat menakutkan dan bikin cemas atau khawatir yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa ya tentu sudah diluar kendali apa ya bisa aja dia mengamuk merusak bahkan menyerang orang selain bisa juga dia karena tidak bisa mengendalikan diri dia membentur-benturkan kepala atau menyiksa dirinya dengan mencaputi rambutnya ya nah itu bisa saja terjadi apapun itu mestinya keluarga sebagai orang terdekat dari ODGC harus mengenali bahwa ketika ada ODGC yang mengeluh mengalami ketakutan kecemasan wajahnya tegang mundar-mandir ya tidak bisa duduk tenang seperti mau cerita tapi sulit memulai itu namanya agitasi nah agitasi itu bisa saja salah satunya karena faktor psikopatologi atau gejala penyakit nah ini bisa saja terjadi ketika satu mungkin memang saat itu tidak lagi sedang minum obat atau putus obat dalam jangka waktu yang cukup lama bisa jadi memang tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan sehingga hanya menyendiri melamun asik sendiri sehingga apa namanya apa kurang kegiatan sehingga ingat masa lalu yang tidak menyenangkan nah bisa jadi memang saat itu lagi sedang banyak masalah ya kepikiran terus sehingga sulit tidur sehingga stress itu menimbulkan kecemasan kekhawatiran nah kecemasan dan khawatiran itu bisa jadi menyebabkan kurang tidur dan pada akhirnya memicu munculnya halusinasi nah ada beberapa ODGJ yang mengalami halusinasi ya karena banyak kegiatan justru tidak bisa mengontrol jadi waktu istirahatnya kurang sementara obat sudah tidak diminum lagi sehingga pada akhirnya ketika kelelahan terkadang orang kan menjadi sulit tidur nah ini yang tentu harus diantisipasi diwasa bedai gimana caranya mau sesibuk apapun melakukan kegiatan atau pekerjaan ya mestinya tetap beri ruang atau waktu untuk istirahat jangan sampai kelelahan akhirnya malah sulit tidur sehingga alusinasi jadi muncul nah ini banyak sekali terjadi nah ada beberapa ODKJ juga menjadi mengalami halusinasi ini kenapa? karena tidak pernah hidup tenang tidak pernah bersyukur dan ikhlas menjalani semuanya tidak pernah menyerahkan segala sesuatunya itu atas kendak Allah ya bahkan mungkin sudah mulai jarang sholat jarang berdoa jadi semakin jauh dari yang mahuasa tentu ini akan semakin menyalahkan diri sendiri menyalahkan orang lain atas kejadian dari apa yang sudah yang dialaminya karena tentu halusinasi ini bisa jadi berkaitan dengan masa lalunya karena efek dari kecemasan dan cemas itu pasti muncul karena pikiran yang negatif pikiran yang aneh-aneh tentang dirinya tentang orang lain dan tentang lingkungan sehingga pada akhirnya kalau sudah mengalami cemas karena pikiran yang buruk ya tidak bisa terhindarkan pasti kecemasan akan memuncak dan menimbulkan halusinasi nah tentu ketika itu terjadi dan keluarga tidak berupaya membantu minimal membiarkan ODKC ini bercerita ya mendengarkan saja tidak usah ngasih intrupsi kalau tidak bisa tidak usah ngasih saran jika bingung apa yang harus disarankan suruh saja bercerita dan temani nah tentu ini akan sedikit banyak membuat pikirannya itu longgar dan emosinya itu terkendali sehingga kecemasannya berkurang ini yang dimasuk dengan teknik countdown atau teknik menenangkan diri ya bisa jadi pasien itu atau ODKC sulit sekali bercerita maka perlu ditenangkan dengan itu nah setelah itu baru dilakukan talkdown tadi mendengarkan keluh kesah ya mendengarkan keluh kesah ya tidak usah menyalahkan atau mengkritik yang penting sudah bisa bercerita tentu akan sangat membantu untuk mengurangi kecemasan sehingga halusinasinya akan sedikit hanya menurun jadi apa yang bisa dikalaukan keluarga satu bantu nyari hal-hal yang bisa membuat ODKC nyaman bisa nonton tv bisa mengalihkan dengan aktivitas atau bisa zikir atau membaca atau mendengarkan musik nah setelah itu beri kesempatan untuk bercerita untuk mengurangi apa kecemasan kekhawatiran mengurangi ketegangan pikiran ya nggak usah lama-lama dengarkan aja 10-20 menit pasti sudah akan sangat membantu sehingga halusinasinya akan terkontrol itu kira-kira yang bisa Bang Jai berikan ya semoga manfaat ya silahkan mencoba terima kasih Terima kasih.